Saudara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo akhirnya angkat bicara soal suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang kini mencapai 3,13% versi rekapitulasi penghitungan sementara di KPU di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap. Menurut Jokowi soal suara PSI yang mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir sebaiknya ditanyakan langsung ke PSI dan juga KPU. Seperti diketahui, Ketua Umum PSI adalah Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kayasang Pangarap. Diinformasikan sebelumnya, perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPURI dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024. Itu urusan Partai, tanyakan ke Partai, tanyakan ke KPU. Di saat yang bersamaan, di mana suara PSI dianggap melonjak atau meroket, suara Partai Persatuan Pembangunan P3 sempat turun drastis di Sirekap. P3 sempat mempermasalahkan anomali ini ke KPU. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Ahmad Baydowi, menyebut Sirekap KPU telah membuat kehebohan. Partai Golongan Karya. Disebut anomali, begitu pun suara P3 kami juridika, di C hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jatuh diturunan. Alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjajar. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, membuat kehebohan di negeri itu.